Selamat datang di video Youtube Mas Buru Channel. Kali ini Mas Buru Channel akan memberikan kisih-kisih tes psikotest PT. Armstrong Industri Indonesia. Mari simak terus videonya. Pertama-tama kita kenalan dulu sama PT. Armstrong Industri Indonesia, adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri spesialis teknik presisi. Pabriknya berada di kawasan industri Egypt Cikarang Bekasi dan merupakan bagian dari Armstrong Industrial Corp di Singapura. PT. Armstrong memproduksi produk dengan presisi tinggi presisi day cut, cetakan karet, komponen cetak tahan api dan panas yang dibutuhkan untuk perakitan beragam produk akhir oleh OEM sehingga mampu menyediakan solusi inovatif untuk isolasi, bantalan, peredam, penyegelan dan aplikasi terkait. Oke, sekarang waktunya kita bahas kisih-kisih tes psikotest PT. Armstrong Industri Indonesia. Mari simak baik-baik penjelasannya. Jenis tes matematika dasar mencakup pecahan desimal, persen, geometri, operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan statistik dasar dengan tipe soal pilihan ganda ataupun esai. Tes matematika dasar bertujuan untuk mengetahui ketajaman analisis, kemampuan memecahkan masalah serta ketepatan berpikir seseorang. Peserta tes mengerjakan soal dalam kurun waktu tertentu. Butir soal yang disajikan pun jumlahnya cukup banyak, maka dari itu kerjakanlah soal yang menurut kamu paling mudah dulu dan jangan terpaku pada satu soal saja nanti keburu waktunya habis. Cara agar terbiasa mengerjakan berbagai jenis soal matematika dasar adalah dengan sering latihan. Tes papikostik adalah tes yang dilakukan sebuah perusahaan untuk melihat kepribadian dari calon karyawannya. Nantinya akan ada dua pilihan yang harus kamu pilih salah satu yang paling dekat atau mencerminkan kepribadian kamu. Pada tiap-tiap pilihan tersebut punya poin karakter berbeda terdapat poin kepemimpinan, kerja keras dan kepribadian lainnya. Kunci atau rahasia tes papikostik dan scoring psikotest perusahaan untuk lolos dalam tes ini tanpa mengetahui trik scoringnya adalah kamu harus kerjakan tes ini secara konsisten dengan kepribadian kamu secara keseluruhan. Karena akan ada pernyataan karakter yang diulang pada nomor yang berbeda. Agar dapat lolos kamu harus memilih banyak poin karakter yang cocok pada pekerjaan yang sedang dilamar. Seperti misalnya kamu melamar pekerjaan untuk posisi operator produksi, maka kamu harus menekankan kerja keras, ketelitian, orientasi hasil dan lain sebagainya. Aturan mengerjakan tes papikostik Pada tes papikostik akan ada lembar jawaban dan lembar soal yang berisikan penyataan, atau di beberapa tes ada yang hanya satu lembar dan jawaban. Dalam soal pada umumnya ada 90 nomor soal yang tiap-tiap nomor punya dua pernyataan yang kamu harus pilih salah satu. Jawaban yang kamu pilih kamu tuliskan di lembar jawaban dengan memilih salah satu panah. Buat panah yang lurus ke kiri ataupun ke kanan itu merupakan opsi A. Buat panah yang diagonal ke bawah maupun ke atas itu merupakan opsi B. Jadi jika kamu memilih A lingkari panah yang lurus ke kiri ataupun ke kanan. Waktu untuk mengerjakan tes scoring papikostik cukup lama, jadi jangan tergesa-gesa. Acak kata berarti ada kata yang diacak yang tidak beraturan untuk mencari jawaban lewat acak kata tersebut. Dalam mengerjakan soal psikotest acak kata, kamu perlu memperhatikan pola dan urutan di dalam kata tersebut. Ketika kamu sudah mendapatkan pola yang benar, maka kamu pasti dapat mengerjakan soal acak kata dengan gampang. Tujuan tes psikotest acak kata adalah untuk melatih cara logika berpikir, logika penalaran seseorang dan juga bagaimana seseorang konsentrasi dalam mengerjakan soal tersebut. Untuk mengerjakan tes krapelin Anda hanya diminta untuk melakukan hitungan sederhana, yaitu dengan menjumlahkan deretan angka-angka. Namun deretan angka yang dihitung sangat banyak sekali seperti lembaran koran. Karena itulah tes ini sering disebut dengan tes koran. Dalam mengerjakan tes ini peserta membutuhkan konsentrasi, ketelitian, stabilitas emosi, dan daya tahan yang prima. Cara mengerjakan tes krapelin 1. Tes ini kira-kira terdiri dari 45 kolom dan 60 baris dan berisi deretan angka 0-9. 2. Kamu mempunyai waktu selama kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan tes ini, 4 menit untuk pengisian identitas diri, 2 menit untuk penyampaian instruksi, 1 menit untuk latihan contoh soal, 12 menit 30 detik untuk pengerjaan soal. 3. Kamu harus menjumlahkan angka-angka yang berdekatan mulai dari bawah hingga ke atas. 4. Setelah itu, tuliskan hasil penjumlahan pada samping kanan antara kedua angka yang dijumlahkan. 5. Kamu cukup menuliskan angka satuan jika hasil penjumlahannya lebih dari 10. 6. Contohnya jika hasil penjumlahan sebesar 14, kamu cukup menuliskan angka 4 saja. 6. Biasanya setiap 30 detik pengawas akan memberikan instruksi untuk pindah, maka kamu harus pindah ke kolom selanjutnya dan tidak perlu melanjutkan sisa soal pada kolom yang sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan antar kolom. 7. Jika kamu melakukan kesalahan dan akan menggantinya, coret dan tulis jawaban yang baru pada samping kanannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, mohon maaf kalau ada kekurangan, terima kasih sudah like dan subscribe youtube mas buru channel, semoga bermanfaat, dan salam sukses.